Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman langsung saja 5 tips menyampaikan kata sambutan dalam acara Isra'a Mirat atau acara-acara keagamaan yang lain Yang pertama utapakan tata kerama Mulai dari ucapan, tingkah lagu, maupun pakaian Dalam bentuk ucapan, dimulai dari salam pertama sampai dengan salam terakhir Teman-teman gunakan tata kerama Apa maksudnya tata kerama dalam berbicara itu teman-teman ya Minimal, kontak mata menghadap audiens Kontak mata menghadap audiens Jangan sampai teman-teman berbicara kepada audiens Atau kepada pendengar, mata teman-teman menghadap ke bawah Atau menghadap ke langit Atau ngambang Jadi tata keramanya kalau kita berbicara dengan orang Mata kita menghadap mata orang yang kita ajak berbicara Begitu juga dengan public speaking Sambutan di muka umum dengan orang yang banyak Mata kita harus fokus kepada audiens kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika kemudian disana ada orang-orang penting Maka tatapkan mata teman-teman kepada orang penting tersebut Kalau mereka misalnya biasanya ada di pinggir kanan kita Atau pinggir kiri kita ya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi akan ada kontak ketika teman-teman mampu menatap mata audiens Terutama orang-orang tertentu Terutama orang-orang tertentu Jadi kontak mata sangat penting Pengucapan salam juga begitu Jangan kemudian di acara keagamaan Teman-teman gunakan intonasi salam Di acara pentas seni atau pentas musik Nggak nyambung Nggak nyambung Maka gunakan salam yang memang elegan dan beribawa Sesuai dengan tema acara atau format acara Itu yang pertama Gunakan tata kerama dari awal hingga akhir Dari mulai naik panggung sampai dengan turun panggung Ingat sambutan bukan sembarang sambutan teman-teman ya Sambutan itu bisa mengubah cara pandang orang kepada kita Seorang presiden Seorang presiden Sambutannya itu Bukan sekadar bicara di atas panggung Turun panggung selesai Tidak Setiap kata yang keluar Setiap gerak tubuh yang digunakan Akan dilihat oleh orang Begitu juga gubernur Bupati Pak PRT Pak RW Pak Dusun Kepala Desa Begitu juga dengan kepatuapalitas segala macam Setiap kata yang keluar Setiap gerak tubuh yang digunakan Pakaian juga yang dikenakan Itu akan dipantau Akan dilihat oleh orang Maka tata kerama Ingat tata kerama Orang Siapapun dia tidak suka Tidak suka orang yang sombong Tidak suka orang yang angkuh Tidak suka orang yang takabur Gunakan tata kerama Saya yakin teman-teman tahu Bagaimana seharusnya Tata kerama yang baik dan benar di atas panggung Yang pertama Yang kedua Siapkan teksnya teman-teman Atau siapkan bahan untuk disampaikan Tulis poin-poinnya Mana pembukaan Mana isi Mana penutup Di bagian isi Biasanya Ini orang Ngawur ini Sambutan ini Dia bukan penceramah Tapi menyampaikan isi ceramah Dia bukan pemateri Tapi ikut-ikut menyampaikan materi Ini ngawur saya bilang Kalau tugasnya hanya menyampaikan Kata sambutan Ya Menyampaikan sambutan aja Gak usah kemana-mana Ingat Ingat Audiens atau pendengar Menghadiri sebuah acara Intinya hanya sekadar Ingin mendengarkan ceramah agama Atau pemateri Dalam acara tersebut Sambutan hanya sekadar formalitas Dalam sebuah acara Yang Ya ada dan tidak adanya Sebenarnya Tidak terlalu penting Tetapi Ketika sudah maju Menjadi penting Tapi Kalaupun gak ada Gak masalah sebenarnya Karena intinya Pada penceramah Atau pemateri Maka sering sekali Dalam sebuah acara Ketika acaranya telat dimulai Ada sambutan-sambutan Yang dipotong Tapi penceramah tetap Maka penceramah Maka orang yang menyampaikan Kata sambutan Isinya Harus benar-benar Dipikirkan matang-matang Jangan Sampai lari Dari tugasnya Yakni menyampaikan Kata sambutan Tulis Poin-poinnya Pertama Misal mengucapkan Terima kasih Yang kedua Menyampaikan Format acara Menyampaikan harapan-harapan Terakhir Menyampaikan permohonan maaf Selesai Tutup Selesai sudah Jadi jangan sampai Keluar dari tugasnya Yakni sekadar menyampaikan Kata sambutan Maka siapkan bahannya Siapkan poinnya Yang pertama Atau yang kedua Siapkan bahannya Atau siapkan teksnya Yang ketiga Teman-teman Yang ketiga Jangan bicara terlalu lama Jangan bicara terlalu lama Sebagus-bagusnya orang sambutan Sebagus-bagusnya orang sambutan Orang tidak akan melihat isinya Begitu Dalam artian Sebenarnya sambutan itu Bukan inti acaranya Jadi jangan diperlama Orang menunggu pemateri Orang menunggu pembicara Ini sambutan ya Singkat-singkat aja Singkat-singkat aja Kecuali Kecuali Sambutan presiden Sambutan gubernur Tapi kalau hanya Sebagai sambutan ketua takmir Sambutan ketua panitia Ya gak usah terlalu lama Singkat-singkat aja Yang keempat Tetap tenang dan percaya diri Sering sekali Orang kemudian menyampaikan Kata sambutan Tapi karena hadirinnya Orang-orang hebat Ketua-ketua Organisasi besar Tokoh-tokoh agama Tokoh masyarakat Gugung Canggung Sehingga salah ucap Salah gerak Salah tindak Ini bahaya Maka harus tetap tenang Dan percaya diri Ketika teman-teman Sudah diminta Untuk maju ke atas panggung Itu artinya teman-teman Dipercaya oleh orang Maka harus tunjukkan Bahwa teman-teman itu bisa Harus tetap tenang Dan percaya diri Ketika sudah dipanggung Sebaik apapun persiapan teman-teman Sebaik apapun teks Atau bahan yang telah teman-teman siapkan Bahkan teman-teman hafalkan teks tersebut Tapi ketika dipanggung Teman-teman tidak tenang Gugup Tidak percaya diri Maka kacau teman-teman Kacau Maka harus tetap tenang Dan percaya diri Dan yang kelima adalah Berdoa Jadi ikhtiar Lalu berdoa Berdoa kepada Allah Agar kemudian sambutan teman-teman itu Diperlancar Jika kemudian Dalam acara besar Yang kemudian itu Mempertaruhkan nama baik teman-teman Atau jabatan teman-teman Tidak salahnya kemudian Minta doa Kepada ibu teman-teman Insya Allah Doa ibu itu manjur Doa ibu itu manjur Baik itulah tadi Tips menyampaikan kata sambutan Di acara Isra' Mirat Maulid Nabi Atau lain sebagainya Ini hanya sekadar sering berbagi pengalaman Yang benar silahkan digunakan Yang salah Mohon tinggalkan Itu hanya sekadar pengalaman saya pribadi Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh